159 badan usaha milik desa atau BUMDES di Kabupaten Kaposulu sudah menghasilkan pendapatan asli desa atau PAD dan siap menjadi tolak ukur peningkatan perekonomian desa secara mandiri tahun 2021. Laporan selengkapnya disampaikan Yos Taneri. Siap menjadi tolak ukur peningkatan perekonomian desa secara mandiri tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, 159 badan usaha milik desa BUMDES di Kabupaten Kaposulu, Kalimantan Barat sudah menghasilkan pendapatan asli daerah PAD. Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kaposulu, Deddy Haris Suprianto kepada RRI, selasa 23 Februari 2021 menjelaskan, hingga saat ini terdapat 200 badan usaha milik desa di Kabupaten Kaposulu, namun hanya 159 BUMDES yang aktif dan menghasilkan PAD, walaupun belum maksimal dikarenakan minimnya peningkatan kapasitas pengelolaan. Di Kaposulu telah berjumlah 209, tetapi yang menjadi gendala yaitu keaktifan dan juga penyertaan modal desa, sehingga baru 159 badan usaha milik desa yang aktif dan mendatangkan PAD di desa. Gendala yang sering ditemukan pada pengelolaan BUMDES yaitu masalah administrasi, dan juga kadang tergendala dengan masalah birokrasi, dan juga ada masalah penyertaan modal desa yang terkadang sangat minim, sehingga tidak memenuhi ekspektasi dalam membuka unit usaha baru. Menurutnya, badan usaha milik desa di Kabupaten Kaposulu selama kurung waktu 5 tahun sudah menghasilkan PAD sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah, dan rata-rata berkembang di bidang sembako atau kebutuhan pokok, seperti ayam petelur, penjualan gas, toko pertanian, pengelolaan pariwisata, dan di bidang pertanian. Dedy berharap BUMDES yang sudah terbentuk dapat dikelola dengan tata kelola yang baik, bisa semakin maju jaya menjadi sumber PAD yang signifikan bagi desa, guna mendukung desa berstatus mandiri, dan dapat menjadi penolong perekonomian desa di tengah pandemi, serta BUMDES juga dapat mewujudkan fungsi sosial selain fungsi ekonomi dan bisnis. Dari Kabupaten Kaposulu, Yostaneri melaporkan. Peringar, banyaknya kegagalan badan usaha milik desa yang dikelola akibat rendahnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola usaha. Komentar RRI pagi ini menyoroti permasalahan tersebut. Selengkapnya disampaikan Taufik Hidayat.